selamat menikmati semangat ya dimanapun anak-anak berada oke anak-anak sebelum kita mulai mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita inginkan ya apa cita-cita kita ya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mari kita berjuang yang khusus wahai tisnain salasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما amin ya rabbal alamin alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya anak-anak kemarin kita juga sudah mempelajari tentang sholat ya jadi tentang sholat itu apa ya sholat kemarin apa sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam kemudian kemarin juga sudah diajari juga sholat itu satu hari satu hari semalam ada berapa waktu sholat ada lima waktu sholat ya lima waktu sholat itu apa saja ada isa isa subuh duhur asar maghrib ya ada isa berapa rokat 4 rokat subuh berapa rokat 2 rokat duhur berapa rokat 4 rokat asar berapa rokat 4 rokat maghrib berapa rokat ada berapa maghrib 3 rokat jadi semua kalau kita jumlah sehari semalam kita sholat ada berapa rokat anak-anak ada 17 rokat ya tuh sholat adalah tiang agama as-salatu imaduddin faman aqom maha fakot aqom ad-din barang siapa yang mendirikan sholat sama saja dia telah mendirikan agama ma faman hada maha fakot hada matin barang siapa yang tidak mau sholat yang meninggalkan sholat yang orang islam tidak mau sholat berarti dia sudah merobohkan agamanya sendiri nah sekarang kita belajar tentang gerakan sholat anak-anak nah ya nah gerakan sholat anak-anak itu meliputi kita berdiri tegak ya berdiri te tegak ngapain nanti berdiri tegak itu kita niat sebelum kita takbiratul ikhram ya kita niat-niat boleh diucapkan boleh dikeraskan boleh tidak ya kemudian setelah itu kita membaca takbiratul ikhram anak-anak Allah wa akbar takbiratul ikhram pandangan tetap ke arah ke arah apa ke arah sujud tempat sujud yang akan kita sujud nanti ya pandangan kita tetap ke bawah ke tempat sujud kemudian berdiri bersedek berdiri bersedekap anak-anak saat berdiri bersedekap yang kita lakukan apa yang kita lakukan adalah satu membaca doa iftita dua membaca al-fatihah tiga kita membaca surat pendek kemudian setelah itu kita ruku anak-anak setelah ruku kemudian iktidal samiyallahu niman hamidah setelah itu setelah iktidal kita sujud ya sujud ya kemudian setelah sujud kita bangun dari sujud duduk diantara dua sujud dua sujud kemudian sujud lagi kemudian duduk tasyaud awal tasyaud awal kemudian duduk tasyaud akhir kemudian salam ini rangkianya jadi kalau duduk tasyaud awal itu kalau dua rokaat pertama kalau yang sholatnya kita tiga rokaat itu rokaat kedua kalau empat rokaat dia sama rokaat kedua itu tasyaud awal baru selanjutnya rokaat terakhir baru tasyaud akhir kemudian setelah itu sah salam anak-anak nah ini gambarnya ya tata cahaya surat lima waktu ya beserta gambarnya tuh ada niat sholat sebelum yang tadi sudah misal katakan sudah misal jelaskan boleh dikeraskan boleh di dalam hati ya niat itu kemudian takbir Allah Akbar kemudian membaca iftithah ya iftithah itu baginya misal iftithah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'ata bainal masriki wal maghrib dan seterusnya kemudian saat apa bersedekap itu juga membaca al-fatihah ya kemudian membaca surat yang dihafa nah kemudian ruku ya setelah ruku itidal samiyallahu dimana hamidah setelah itu dilanjut dengan sujud kemudian duduk diantara dua sujud kemudian sujud yang kedua dan kemudian bangkit berdiri untuk rokaat selanjutnya kalau ada mungkin dua rokaat subuh tiga rokaat maghrib empat rokaat isya luhur sama kemudian yang dua belas itu duduk tasha hud nah posisi kaki jangan lupa posisi kaki itu dipedilkan ke lantai seperti ini atau andainya ini lantainya lantainya yang mister ini nah ini kakinya seperti ini besok kalau kita ketemu pada waktu KKT kalau ikut KKT nanti kita pelajari bersama itu anak-anak tentang sholat silahkan dipelajari dilihat PPT kemudian nanti kita praktikan dalam ibadah kita sehari-hari ya demikian alhamdulillah anak-anak kita cukup sekian subhanakallahumma wabihamdika ashadu'ala'ila'anta astaghfiruka wa atubu'ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Momsen Dats sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap playground luas berstandar Eropa kolam renang ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai motto kami bersekolah dengan senang dan senang di sekolah selamat menikmati 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 selamat menikmati